Selamat pagi sahabat Aortil yang kami kasihi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bahagia ya dimanapun kita berada, terlebih di masa pandemi ini. Kali ini online discussion kita bertema New Normal Sport yang tentu saja dilaksanakan oleh rumah sakit tercinta kita, rumah sakit ortopedi and traumatologi Surabaya. Ya, memasuki era New Normal ini kegiatan olahraga menjadi salah satu aktivitas yang paling banyak diminati oleh masyarakat, benar nggak? Ya, selain itu untuk menjaga imunitas dan kebugaran tubuh, olahraga juga menjadi sarana hiburan, bahkan bersilaturahmi dan tren masa kini. Pernah nih ada sedikit cerita, ada pasien saya yang sempat bilang kayak gini, dok kalau nggak sepedaan itu nggak keren, nggak gaul deh. Oh, begitu ya, oke baik gitu kan. Jadi semua orang itu punya pendapatnya masing-masing. Lalu gimana sih berolahraga yang aman, protokol yang benar, dan bagaimana jika cedera saat olahraga? Baik, di sebelah saya ini ada narasumber-narasumber yang sangat-sangat-sangat luar biasa dan pastinya jago dalam bidangnya. Siapa itu? Sebelah kiri saya, yang pertama yaitu Dr. Gede Chandra, spesialis ortopedi and traumatology consultant, dan sebelahnya Dr. Gede Chandra, ada Dr. Tyler, spesialis ortopedi. Sedikit saya ceritakan mengenai beliau, yaitu nama lengkap Dr. Gede Chandra, Purnama Yuda, spesialis ortopedi and traumatology consultant, bisa di sapa Dr. Gede, Dr. Chandra juga bisa, atau Dr. Gede Chandra, merupakan seorang dokter spesialis beda tulang. Benar ya dok ya, saya bacakan dulu yang luar biasa, Dr. Chandra, itu kayak apa sih ya. Beliau ini mengemban spesialis ortopedi and traumatology di Universitas Brawijaya Malang, kemudian melanjutkan subspesialisasi cedera olahraga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, kemudian menjalani pendidikan lanjutan fellow shoulder and elbow surgery di Kyunghae University Medical Center, South Korea, pada tahun 2018. dan juga beliau bergabung, tergabung ya, dalam organisasi perhimpunan dokter spesialis beda ortopedi Indonesia. Inilah Dr. Gede Chandra. Dan sebelahnya lagi, gak jauh berbeda ya kan, masih luar biasa, Dr. Tyler. Halo dok. Halo dok, sahabat orto. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Only One Tyler, spesialis ortopedi, bisa di sapa Dr. Tyler. Merupakan seorang dokter spesialis beda tulang, beliau mengemban spesialis ortopedi and traumatology di Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian melanjutkan subspesialisasi cedera olahraga di Universitas Indonesia Jakarta, kemudian menjalani pendidikan lanjutan di Hiroshima University Hospital tahun 2019. Jadi gak main-main sih, mereka luar biasa sih. Terima kasih dok. Oh ya sebelum itu, saya belum merkenalkan diri ya, maafkan. Nama saya Dr. Fahasiska Indrayani Marpaung, bisa dipanggil Dr. Siska. Saya disini sebagai moderator, saya bertugas di rumah sakit tercinta ini tentu saja, itu sebagai dokter umum di bagian UGD. Oke, gak usah lama-lama, sekarang saya bacakan dulu aturannya ya. Jadi yang pertama, bila ada yang ingin ditanyakan, dapat melalui chat di Zoom. Yang kedua, acara ini dibagi menjadi beberapa sesi dok, itu ada sesi diskusi, sesi tanya jawab, dan kemudian ada penutup. Dan yang gak kalah serunya, jadi udah nonggol-nonggol di sini, mentelengin gitu kan, itu ada doorpress-nya. Ada doorpress dari Roka Sport Center, untuk tiga penanya terbaik, yang akan diumumkan selanjutnya. Oke, saya gak usah banyak terlalu ngomong ya, dari tadi saya ngomong. Sekarang kita langsung masuk ke bagian kedua, ke sesi diskusi. dok, gini, untuk dokter Chandra dulu kali ya, pas sebelah saya gitu kan. Di masa pandemi sekarang ini, itu menjaga imun dan kebugaran itu kan sangat penting ya dok ya. Mending banget. Dan salah satunya dengan berolahraga. Bagaimana sih dok, berolahraga yang aman di masa pandemi sekarang ini? Apalagi, apa sih bedanya olahraga pada masa pandemi, sebelum, eh maaf, masa sebelum atau setelah pandemi. Baik, terima kasih. Jadi untuk membuka sesi kita hari ini, memang sudah ditekankan tadi ya, sekarang ini lagi ngetrend ya, olahraga itu peminatnya banyak, naik lagi. Terutama sih yang kita lihat ya, beda ya. Hmm, banget dok. Kemudian, yang membedakan kan sekarang ini masa pandemi ya, sudah dimulai sejak bulan Maret ya, hingga sekarang. Jadi, aktivitas tapi sekarang sudah mulai sedikit longgar, sehingga orang-orang bisa keormat olahraga. akan tetapi kondisi pandemi ini juga membuat kita harus beradaptasi dengan keadaannya. Karena olahraga boleh, tapi jangan lupakan, kita masih ada dalam masa pandemi. Dan khususnya di Indonesia, masa pandeminya agak unik ya, karena nggak pernah kasus itu turun sampai benar-benar turun gratis, enggak pernah. Jadi kita ini kasusnya ada terus, kasus covid. Jadi, harus kita menyesuaikan tetap dengan masa pandemi ini. Nah, menyesuaikannya di mana? Dulu, sebelum pandemi, orang kalau mau olahraga, bebas saja kumpul-kumpul. Mau olahraga tim, mau olahraga sendirian, mau olahraga di gym, di sanggar, mau di lapangan, di jalan, semua bebas, mau kumpul. Habis olahraga juga bebas, kumpul-kumpul, mau makan pecel, mau ngopi, semua bebas. Tapi sekarang sudah nggak bisa begitu lagi. Pada prinsipnya, yang membedakan olahraga pada masa pandemi dan sebelum pandemi adalah, pada masa pandemi harus patuh dengan protokol kesehatan. Itu saja. Jadi, olahraganya tetap, tapi dibarengi dengan protokol kesehatan yang adekuat, atau yang cukup, yang suvisien. Nggak boleh kita lupakan protokol kesehatan. Nah, apa saja protokol kesehatan? Ya itu tadi, jarak, ya kan? Minimal 2 meter. Kemudian, hand hygiene, harus bawa. Kemudian, masker, face shield, menyesuaikan dengan tingkat olahraganya. Apakah nanti olahraganya, tingkat aktivitasnya, termasuk ringan, termasuk sedang, atau termasuk berat, maka penggunaan masker dan face shield harus disesuaikan. Contohnya, pada olahraga dengan high intensity, atau level intensitas yang tinggi, justru malah tidak boleh pakai masker. Masker bedah, buff, masker kain, masker bahan, malah nggak boleh sama maskernya. Sehingga nanti harus menyesuaikan lagi. Kalau nggak pakai masker, gimana? Ya berarti harus disesuaikan lagi jaraknya, tempatnya, orang-orangnya, itu harus disesuaikan. Contohnya seperti itu. Jadi, kalau bahas detail sih, bakalan banyak banget ya. Tergantung jenis olahraganya, tergantung pesertanya berapa, berapa lama olahraganya, dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Jadi, bedanya sendiri antara yang sebelum sama setelah itu dari protokolnya ya dok ya? Ya, tetap harus menghormati, tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Benar. Jadi, dari protokol itu jarak, physical distancing, hand hygiene, ya kan? Yang ketiga, APD sesuai dengannya diputukan. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter Tyler nih. Dok, hai. Dok, sebaiknya pilih olahraga jenis apa sih dok? Yang aman berolahraga, apalagi di masa pandemi ini. apa akibatnya jika tidak melakukan olahraga sesuai dengan protokol dok? Ya, jadi, kalau olahraga apa saja yang bisa dilakukan di masa pandemi, itu tergantung daripada di rumah masing-masing ya, sahabat orto. Jadi, kalau di rumah, contohnya, kita punya mesin treadmill, kita bisa menggunakan mesin treadmill sendiri, atau sekitar statis di rumah, kita juga bisa menggunakan itu. Kalau kita tidak punya itu, bagaimana? Bisa saja kita punya karet, atau skipping, tetap kita bisa melakukan lompat-lompat, tetap kita bisa melakukan yoga, sekarang kan banyak, kita bisa melihat di YouTube, jadi kita tetap melakukan olahraga, walaupun di rumah. Kita juga bisa melakukan semacam yang sebutkan tadi, yoga, terus, aerobik juga bisa, dengan panduan kita melihat di sosial media, itu tetap kita bisa melakukan semua itu di rumah. Kenapa? Ya, karena seperti yang tadi sudah disebutkan Dr. Chandra, bahwa, tetap kita, untuk keadaan pandemi sekarang, kita mau ke gym, kita mau ke sasana, atau ke tempat yang, olahraga bersama, itu resiko untuk tertuarnya, sangat besar sekali. Apalagi kalau kita melakukan olahraga yang berat, seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita tidak boleh menggunakan masker. Karena, olahraga yang berat itu membutuhkan, apa, pasokan oksigen yang tinggi. Sedangkan, kalau kita menggunakan masker, itu akan, akan membuat, orang yang olahraga tersebut, bisa, kekurangan oksigen juga. Dan terpaksa harus membuka, maskernya. Sedangkan, di sana banyak orang yang, melakukan olahraga. jadi, olahraga, saya sarankan tetap di rumah. Jika terpaksa, harus keluar rumah, harus menjalankan protokol. Demikian, Mungkin ada penambahan, Dr. Kandra? Terima kasih. Jadi, setuju dengan Dr. Taylor, bahwasannya, sebetulnya, tempat mana sih yang paling aman, buat olahraga, atau mungkin, jenis olahraga yang paling aman. Kalau jenisnya, basically, semua olahraga boleh. nggak ada harus, olahraga yang nggak pakai lari, misalnya, nggak sih. Jadi, semua olahraga bisa, asalkan, menyesuaikan dengan kondisinya. Dan, tempat yang mana yang paling aman, ya, kalau mau bicara tempat, ya paling aman di rumah. Kalau bisa, memang, melakukan olahraga di rumah. Tapi kan, ya ada, olahraga itu sebagai sarana, berkumpul sosial, segala macamnya. yang dibilang tadi ya. Teren ya dok ya. Kalau nggak olahraga, nggak ketemu temen, misalnya, gitu kan. Temen-temen seperkumpulan gitu. Boleh. Boleh sih. Tapi jangan lupa ya, intinya tetap di olahraga, bukan di kumpul-kumpulnya. Jadi, kalau mau, olahraga bergrombol, patuhi protokol kesehatannya, jaga jarak. Kemudian, kalau minum, bawa botol minum sendiri. Ya. Kalau olahraga, masih intensitas ringan rendah ya, boleh pakai masker, tapi masker kain. Karena dia masih bisa, odara masuk agak banyak. Contoh olahraga yang intensitas rendah apa? Jalan kaki, mau jalan keliling perumahan, boleh, sama seketangga. Ya kan? Terus, kalau mau kumpul, sama olahraga bersama ya, bukan kumpul, olahraga bersama, itu, kalau bisa, orangnya harus itu-itu aja. Jadi jangan, seminggu ini saya ketemu teman di kompleks A, habis itu minggu depan saya olahraga bareng teman kompleks B, minggu depannya kompleks C. Gak boleh. Ini namanya sistem kohort. Jadi, ketemu orang harus itu-itu aja. Kenapa? Untuk membatasi kemungkinan penularan yang lebih luas. kalau kita bergaul hanya dengan orang-orang itu aja, maka kecil kemungkinan, atau lebih kecil, bukan kecil ya, lebih kecil kemungkinan kita akan dapat virus dari tempat di luar perkumpulan kita itu. Jadi jangan satu hari kesana, satu hari kesana, jangan. Jadi kalau mau di luar rumah, olahraganya, dan ketemu teman ketemunya, sama itu-itu aja. Bawa equipment sendiri, botol minum, sepeda juga jangan pinjem-pinjeman, ya kan, harus jaga nih helm, apalah semua itu mesti punya sendiri, jangan pinjem-pinjeman. Nah, jenis olahraga aman, saya ulangi lagi, semuanya bisa, cuman harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Oke. Akibatnya apa? Kalau nggak dipatuhi, ya tentu saja ada risiko penularan COVID. Iya. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, bener banget tuh. Jadi, sahabat orto itu, kita harus olahraga yang cerdas ya dok ya? Betul. Olahraga harus cerdas, apalagi saya yakin banget, sahabat orto itu, pasti semuanya itu cerdas-cerdas ya kan. Beda ya, cerdas antara cerdas sama pintar ya. Kalau pintar kan buku tuh. Terus selanjutnya, langsung aja nih dok, kita langsung berbicara tentang cedera olahraga ya dok ya. Apa sih dok yang menyebabkan cedera terjadi saat olahraga? Dan apa sih bedanya cedera olahraga sebelum masa pandemi, dan setelah masa pandemi ini dok, mungkin dokter Candra dulu, terus nanti dokter Tyler disambung ya. Oke, baik. Jadi, kalau cederanya sih sama aja ya. Cederanya sama aja. orang naik sepeda jatuh, sama. Cedera bisa terjadi. Dimanapun dan kapanpun. Tapi yang menyebabkan cedera ya tentu saja, kalau paling sering itu, ada banyak ya, ada banyak-banyak tahap misalnya, tahap sebelum olahraga, tahap sesudah olahraga, dan tahap, ya tadi, sebelum, saat, dan sesudah olahraga. Terjadi cedera bisa terjadi, misalnya, karena kurangnya persiapan sebelum olahraga. Apa saja? Satu, pakai gear, pakai equipment yang sesuai untuk olahraga. Misalnya mau lari, jogging, jangan pakai sendal jepit. Silahkan, bisa. Cedera kakinya kalau kena tanah atau asfal. Jadi harus pakai gear, protective gear yang sesuai. Sebelum olahraga juga harus pemanasan, conditioning dulu badan, ya kan. Lakukan stretching, lakukan, ya pemanasan ya, untuk sesuaikan dengan jenis olahraga. Kemudian, yang kedua, pada saat kita berolahraga, penyempat terjadi cedera bisa karena melakukan olahraga dengan cara yang tidak appropriate, tidak sesuai. Misalnya mau weightlifting ya, mau beban ya kan, itu udah semangat 4-5, tapi baru saja dia mulai mengangkat beban, dia udah langsung ambil beban yang besar, yang tinggi. Akhirnya terjadi apa ya, kram, otot ketarik bisa, jadi caranya kurang tepat ya, itu bisa disebabkan cedera. Kemudian, penyebab cedera juga bisa terjadi setelah olahraga itu selesai. Misalnya, tidak diimbangi dengan mengembalikan energi yang hilang saat olahraga, atau cairan yang hilang. maka setelah olahraga selesai bisa muncul geluhan-geluhan, misalnya kram, atau mungkin kelelahan yang benar-benar, apa namanya, yang hebat ya, karena pasca olahraga tidak lakukan pendinginan juga yang sesuai, sehingga bisa disebabkan cedera. Seperti itu. Mungkin Dr. Anli, mau Dr. Selur ada tambahan? Terima kasih dok. Saya kira apa yang didakatan Dr. Kandas sudah sangat-sangat bagus sekali ya buat kita, bahwa ada pre-olahraga, olahraga, dan pasca olahraga. Jadi, semua itu harus seimbang. Dan juga, terutama pada pre-olahraganya, pemanasannya, itu harus betul-betul adekuat sebelum memasuki olahraga. Saya kira itu, Dr. Krista. Terima kasih. Sebenarnya, kalau ditanya bagian tubuh mana yang paling sering cedera, itu semua tergantung daripada olahraganya itu sendiri yang dilakukan. Contoh, kalau dia sering lari, pasti yang paling sering kena cedera adalah engkelnya. Contoh, yang kedua, orang yang olahraga, tenus, atau bulu tangkis, itu yang biasa, paling banyak terserang adalah daerah lututnya. Terus, kalau orang basket, volley, itu paling terserang, sering adalah daerah, di samping engkel juga, dan lutut, tapi bahunya juga. Jadi, apa saja cedera-cedera yang kita akan alami, itu tergantung daripada olahraga itu sendiri. saya kira itu dokter Siska, dokter Chandra. Jadi, sering banget dok ya, jadi yang pergelangan-pergelangan itu, yang paling sering terjadi, terus benar yang katanya dokter Chandra juga, perlu tuh, yang equipment apa, perlengkapannya sendiri, untuk mencegah cederanya itu juga. saya tambahin dikit. Jadi, benar, Dr. Taylor sudah menyeluruh, mungkin saya melihat di sudut pandang yang agak dikit lain, gitu. Ya, olahraga itu biasanya memang, pola cedera, memang mengikuti tren yang berkembang di komunitas, atau bahkan di negara itu. Untuk Indonesia itu, olahraga ya throwing, yang melempar, itu proporsi lebih sedikit daripada olahraga yang, yang melibatkan anggota gerak bawah, misalnya lutut atau ankle, misalnya baseball ya, lebih sedikit daripada sepak bola, atau basket, sehingga pada negara-negara yang banyak, misalnya nih, pada yang banyak olahraga throwingnya, maka akan banyak didapatkan cedera bahu. Kalau yang banyak atletik ya, misalnya, itu akan banyak cedera pada sendi-sendi penyanggah berat badan, yaitu lutut, ankle, mungkin juga hip, seperti itu. Kemudian, ini kan yang lagi banyak kan sepeda ya, habis masa pandemi. Iya, banyak banget. Sepeda itu, sepeda bisa macam-macam yang terjadi, karena kalau udah jatuh dari sepeda, tergantung bagian tubuh mana dulu yang kena, yang jatuh, maka dia akan mengalami cedera, sehingga pola cedera juga tidak terlalu spesifik. Kemudian, cedera bisa terjadi pada bagian mana saja, saya mungkin akan jawab, selain yang dijawab Dr. Taylor, bisa kena tulang, bisa kena ligamen atau urat, penopang sendi, atau bisa kena, atau hanya memar saja, bengkak dan sebagainya, mulai yang ringan itu, sampai dengan yang lebih seris, misalnya patah tulang, misalnya, dislokasi, sendinya bergeser, kemudian mungkin, urat dari lututnya robek, seperti ACL itu bisa saja robek, pada saat cedera, dan sebagainya. Jadi, cedera bisa mengenai bagian tubuh mana saja, tergantung olahraganya, seperti yang disampaikan Dr. Taylor. Cedera juga bisa mengenai organ tubuh mana saja, tergantung berat ringannya, atau tergantung bagaimana cara cedera itu terjadi. Oke, jadi untuk bagian tubuh itu, banyak sekali juga ya, jadi kalau seandainya memang sakit banget, jadi langsung ke dokter saja dok ya, tidak usah menterawang-menterawang gitu kan. Begitu, tidak sembuh-sembuh sakitnya, atau mungkin kelihatan agak parah, ya sudah bawa saja ke dokter. Oke, kemudian kita lanjut lagi dokter, mungkin Dr. Taylor dulu ya, terus nanti di gambar Dr. Chandra, jika terjadi cedera, saat olahraga nih dok, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan dulu? Atau mungkin pertolongan awal nih, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi sahabat orang-orang, pada prinsipnya, kalau terjadi cedera pada olahraga, kita mempunyai prinsip yaitu RICE, R-I-C-E. Nah, ini kita berbicara untuk semua jenis cedera dulu ya, jadi R itu adalah RES. RES itu artinya, kita mengistirahatkan daerah mana yang cedera, entah tangan, entah kaki, entah punggung, pertama kita harus mengistirahatkan dulu, RES. Nah, yang kedua adalah I, I itu adalah AIS. AIS itu maksudnya adalah kita memberikan kompres dingin, kompres S, dengan tujuan untuk mengurangi dan mengurangi inflamasi pembengkakan di daerah yang cedera itu sendiri. Harus dingin ya dok? Ya, harus dingin, tidak boleh panas. Nah, ini kadang-kadang ada kontroversi di masyarakat untuk memberikan panas, tapi saya ingatkan sekali, sahabat orto adalah S, bukan panas. Yang ketiga adalah C, C itu adalah compression. Compression itu artinya pembebatan, jadi daerah, contoh daerah lutut. Begitu cedera, sesudah itu, kita melakukan pembebatan. Pembebatan itu bisa dengan kain, bisa dengan elastic bandage, tujuannya adalah untuk menekan daerah yang terjadi pembengkakan, sehingga tidak terjadi pembengkakan lebih luas lagi. Yang terakhir adalah elevasi atau diangkat, contoh kaki, ditinggikan sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya untuk mengurangi darah yang menuju ke tempat yang cedera dan mengurangi pembengkakan juga. Saya kira untuk semua olahraga, prinsipnya adalah empat ini. Memang cederanya bisa luas, bisa mulai dari memar, bisa mulai dari ada luka, ada cedera ligamen, cedera bahkan bisa terjadi retakan pada tulang atau patah tulang, tapi tetap harus, sahabat orto harus tetap melakukan metode, metode apa, RISE ini. Saya kira itu mungkin dokter Chandra. Ya, silahkan dok. Terima kasih dokter Taylor, segerasannya sangat baik sekali. Mungkin kalau dokter Taylor fokusnya pada apa yang harus dilakukan, saya mungkin nambahin apa yang jangan dilakukan ya. Oke, benar. Betul dok. Lawannya, lawannya, ya. R-I-C-E atau disingkat RISE adalah HARM. Oke. H-A-R-M. Haram. Haram, ya. Haram. Haram, gak boleh berarti. Lawannya adalah HARM, ya. H-nya adalah HEAT. Bukan HEAT, KUKUL. HEAT, PANAS. HEAT, PANAS. Gak boleh dikasih panas, tadi sudah disindungi. Karena panas, sifat dari panas adalah memuaikan benda, ya kan. membesarkan benda, kan. kalau yang bengkak dikasih panas, ya otomatis akan makin bengkak. Kemudian A-nya, ALKOHOL. Ya. NOT TAKING ALKOHOL AT ALL. Itu saya gak tau sih sebenarnya. Di mana ya, ada budaya abis cedera langsung minum alkohol. Cuman, ALKOHOL bisa membuat cedera jaringan lebih parah dibandingkan dengan tidak. Kemudian R-nya adalah RUNNING. Jadi jangan terus maju, jangan dilanjutin. STOP, berhenti. Jadi lawan kata dari RES. Ya kan. Mesti istirahat, diem. Kemudian yang terakhir, M-nya adalah M-nya adalah MEMASAK. Pijat. Nah, itu yang paling sering. Oh, istring ya dok? Ya, betul. Jadi mungkin yang kurang teredukasi, kurang terinfo itu, bahwasannya pijat itu tidak bagus untuk cedera yang baru saja terjadi. Bukan berarti pijat itu semuanya jelek. Enggak. Ada tempatnya, MASAK itu. Ada. Fisioterapi MASAK ada. Jadi, tapi dilakukan pada yang bukan yang cedera yang baru saja terjadi. Demikian. Saya jelasin, sebutkan tadi menerawang ya dok ya. Jadi, kalau MASAK sebelum kita tahu itu penyebabnya apa, bukan menyelesaikan, tapi malah membuat gede lagi. Ya, enggak parah. Misal kalau seandainya dia patah gitu kan, kelihatan bengkak. Enggak kelihatan tuh, patah kan. Dipijat, pijat, pijat, terus makin bengkak tuh. Makin melebar-melebar kemana, makin ke komplikasi ya. Jadi, perlu periksa dulu saja kalau memang seperti itu. Bagus. Oh, untuk mengenai RAS sendiri dok, jadi kalau seandainya lupa nih tentang pertolongan awalnya disitu, bisa dilihat di konten di Rumah Sakit Ortopedi sendiri, di Instagram. Itu kita juga menyebutkan konten-konten yang memang memerlukan, yang kita perlukan untuk apa-apa aja sih penanganan yang baik, yang bagus, yang sesuai. Itu kita masukkan di konten-konten tersebut. Bisa di-like, bisa di-comment. Jadi kita biar juga termotivasi ya. Ada tambahan lagi kalau di kita dok, Gitu kan, ada P-nya. Jadi, protect. Kalau seandainya ada kejadian, kita amankan dulu. Gitu kan. Oke. Langsung aja ke penanganan itu lagi. Tambahan, kalau di rumah sakit dok, dokter Taylor, tindakan apa sih dok, yang biasanya dilakukan di rumah sakit, pada kasus cedera olahraga ini. Kan kadang-kadang, apalagi di masa pandemi ini, kita takut nih dok, ke rumah sakit kan. Tapi padahal itu penting. Begitu kan. Jadi, cedera-cedera apa saja yang kami akan lakukan jika pasien datang ke rumah sakit, yaitu, yang pertama adalah kami akan menanyakan dulu bagaimana anamnesanya sehingga terjadi keselakaannya. kemudian, yang kedua, kami akan melakukan pemeriksaan yaitu foto ronsen. Jadi, sahabat orto, pasti kalau datang ke rumah sakit itu, tidak mungkin fine-fine aja, terus datang. Oh, saya cuma cedera ringan, saya rasa mungkin sahabat orto, tidak akan ke rumah sakit. pasti ke rumah sakit itu sudah dalam kondisi yang sudah, mohon maaf ya, biasanya habis pijit, habis cederanya betul-betul berat, sampai tidak bisa jalan, itu baru datang ke rumah sakit. Jadi, yang pasti, sesudah sampai di rumah sakit, kami akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih lanjut, yaitu, pertama ya, kita akan lakukan pemeriksaan X-ray. Bila pemeriksaan X-ray tidak bisa menemukan masalahnya, dan kami akan lanjutkan lagi ke pemeriksaan yang lebih canggih lagi, yaitu CT scan atau MRE. Sampai kami akan melihat apakah ada cedera pada soft tissue yang tempat yang di scan atau di MRE. Saya kira begitu, Dr. Siska, Mungkin Dr. Chandra, silakan dok. Mungkin ditambahkan sama Dr. Chandra, tambahkan lagi mungkin kondisi apa sih dok, selain tindakan tadi ya, kondisi apa sih yang memerlukan kita itu harus ke dokter ortopedi, kita itu harus ke RSOTID gitu kan. Ya, sorry. Jadi, terima kasih Dr. Otheler. Jadi, sahabat orto ya, sebelumnya saya mau memberikan ini dulu. Apa namanya? Jangan takut ke rumah sakit. Jadi, ya terutama rumah sakit ortopedi ya. Jangan takut ke sini, karena rumah sakit kami ini, rumah sakit kita ini rumah sakit khusus, kami tidak merawat pasien COVID-19. Jadi, ya, lebih kecil kemungkinan Anda akan menemui pasien atau anggota keluarga pasien yang sedang dirawat dengan COVID-19. jangan takut ke sini. Jadi, kalau memang Anda butuh pertolongan, segera datang saja. Yang kedua, jadi, memang betul, biasanya ya pasien-pasien yang tipe yang tidak olahraga yang sering datang adalah yang mungkin, mungkin sudah mendapat pertolongan terlebih dahulu di, atau di mana lah. jadi pertolongannya dalam tanda kutip. Mungkin bukan yang benar. Jadi, kadang-kala, ya, adalah satu harm tadi sudah dilakukan, sehingga mungkin datang keluhannya agak berat. Tapi tidak jarang juga, sekarang juga makin banyak orang yang makin aware dengan cedera. Jadi, datang pun juga sudah masih dalam, masih fresh ya, baru saja cedera, sudah datang, karena khawatir jadi apa-apa. That's okay, itu malah-malah bagus. Sehingga makin earlier, itu makin bagus untuk memeriksa dan menemukan apa yang salah. Nah, kemudian, kalau datang, ya tentu saja kita akan periksa ini, periksa itu, kemudian, lakukan kita tentukan cedera-nya mau diapakan. Untuk rumah sakit ortopedi, fasilitasnya sangat lengkap. Jadi, untuk penanganan cedera, menyambung yang dijelaskan Dr. Taylor, ada banyak caranya. Tidak melulu, semua harus operasi, enggak. Kalau memang ringan dan tidak perlu operasi, ya maka akan kita treatment dengan sesuai apa yang ada. Kita punya, contohnya kita punya PRP ya, PRP, kalau kita punya PRP itu, ini barang yang sering digunakan dalam cedera, penanganan cedera di seluruh dunia. PRP kita bisa pakai untuk penanganan cedera-cedera baik yang baru saja atau akut, atau cedera yang sudah bolak-balik, kambuh, atau kronis. Itu kita bisa gunakan PRP. Kalau memang ada, diperlukan ya, misalnya sayangnya, yang diperlukan tindakan operasi, maka sebisa mungkin kita lakukan dengan teknik minimal invasive surgery. Kita punya fasilitasnya di rumah sakit ini, yaitu, apa sih minimal invasive surgery? Minimal invasive surgery adalah tindakan bedah yang menggunakan hanya sayatan kecil, jadi sayatan kulit seminimal mungkin, tidak menyebabkan bekas luka yang besar, dan tentunya akan lebih nyaman untuk pasien dengan minimal invasive surgery ini. Apa saja yang bisa ditangani, hampir semua ya, Dr. Tenggara. Betul. Terutama bagian-bagian yang berhubungan dengan sendi itu, terutama kita bisa lakukan arthroskopi, menggunakan kamera seperti endoskopi ke dalam sendi untuk melihat apa yang rusak atau apa yang cedera, dan kemudian melakukan penanganan atau perbaikan dari bagian yang rusak tersebut. hasilnya sangat baik ya, jadi waktu pemulihan lebih singkat, lebih tidak nyeri dibandingkan dengan yang tidak akan berdaya yang konvensional. Mungkin seperti itu. Sekali sih, memang tindakan yang kita lakukan di sini tergantung dari cederanya itu sendiri. Jadi, seperti yang disebutkan selama Dr. Candra juga tadi, di rumah sakit kami ini, di rumah sakit ortopedia dan traumatologi, itu kita memang bukan rumah sakit rujukan, namanya juga ortopedia dan traumatologi, jadi hanya khusus untuk ortopedia dan traumatologi. Selain kekhususan itu, kita juga spesialis-spesialisnya juga tidak mencakup semuanya, jadi tidak usah khawatir, dok, takutnya di sana ada COVID nih dok, kita tidak punya spesialis lengkap untuk menangani mereka, gitu, jadi tenang aja, aman ya. Terus, lanjutan lagi, masih penanganan nih dok, lanjut ke dokter Taylor, kan tidak melulu juga nih dok, bagaimana sih dok, jika dengan obat-obatan atau fisioterapi itu tidak berhasil, itu apakah jalan satu-satunya harus dilakukan teknik operatif memang nyambung sama yang dikatakan dokter Chandra juga tadi ya? Ya, jadi dokter Fiska dan sahabat orto, jadi kalau sudah memang cedera kan tidak semuanya dioperasi, ya, pasti ada penanganan awal, yaitu kita berikan obat-obatan, kita lakukan fisioterapi, dan kita melakukan pembebatan, dan semua itu kami akan lakukan, tapi bila sudah pada taraf yang berulang-ulang dan juga tidak sembuh, nah maka sahabat orto, cedera tersebut ada kemungkinan untuk dilakukan tindakan operasi, dan jika ini memang harus operasi, kami akan lakukan tindakan tersebut. Saya kira begitu dokter Chandra, mungkin bisa ditambahkan? Oke, jadi memang cedera ada yang bisa diobati, ada yang memang harus operasi, tergantung ininya ya, tergantung ekspektasi. saya ambil contoh misalnya cedera ACL, pada usia yang masih muda relatif ya, mungkin 20an tahun, dan masih gemar main basket misalnya, masih ingin aktif, apakah harus operasi? Lagi kita harus kembalikan dengan kondisi ekspektasi, kalau memang masih muda, masih ingin olahraga aktif tanpa batasan, jawabannya ya operasi. Tapi kalau misalnya, yaudah dok, gak apa-apa deh, saya takut operasi, tapi saya ingin olahraga lagi, waduh ya, bingung ya, kita juga. Kalau enggak ingin operasi, gak apa-apa, tapi olahraga jangan basket, nanti lututnya rusak, ya kan? Terus olahraga apa? Ya mungkin catur atau kartu, bring, bring. Masih banyak olahraga lain. Karena memang itu tadi, tujuannya apa, ekspektasi apa, itu yang kita akan deliver, kita akan berikan. Kalau memang ingin kembali kompetitif, kembali aktif, ya mau enggak mau, ligamen lutut atau urat lutut atau ACL-nya harus dikembalikan. Karena dengan kondisi tanpa ACL, lutut akan cepat rusak kalau tidak dilakukan pengobatan penyambungan kembali ACL-nya. Demikian juga dengan sendi bahu misalnya. Sendi bahu habis geser, habis itu dibalikin selesai. Sudah balik lagi sendinya. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Jawabannya enggak. Karena kalau memang yang bersangkutan masih ingin bisa melakukan olahraga yang ada melemparnya, ada syutingnya, ada bloknya, ada bergantungan di tipa atau pull up, maka sendi bahu ini tidak selesai hanya dengan dikembalikan di posisinya. Harus ada penanganan lagi untuk lebih jauh karena di bagian yang bergeser itu akan ada kerusakan yang mesti diobati atau diperbaikin untuk meraih kembali level kompetisi atau level kompetitif yang sebelum cedera. untuk diskusi ini yang pertanyaan terakhir kan kita semua itu enggak bisa apalagi di masa pandemi ini kan pastikan olahraga itu paling utama dok ya sering banget. Nah bagaimana sih dok tentang tata kelola? Jadi sebelum kita melakukan itu kan bagaimana tata kelola yang tepat berolahraga di sarana olahraga umum terlebih yang terhadap yang terlebih yang tertutup dok seperti yang tempat gym gitu kan yang tadi betul-betul jadi kembali lagi penekanan karena tema hari ini adalah new normal sport jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita olahraga di masa new normal ini yang perlu mendapat perhatian adalah olahraga di tempat umum karena kalau di rumah sendiri it's fine ya enggak apa-apa enggak ada orang lain juga mau buka masker boleh mau olahraga apapun boleh tapi kalau di tempat umum batasannya apa jadi kalau misalnya kita mau berolahraga di tempat umum atau di khususnya lagi di ruang tertutup maka ada yang harus diperhatikan oleh pengelola tempat olahraganya atau sanggar atau gymnya dan diperhatikan oleh pesertanya orang-orang yang ikut berolahraga yang harus diperhatikan oleh pengelolanya adalah satu sirkulasi sirkulasi aliran udara di dalam gym atau sanggarnya harus ada pertukaran udara yang bagus harus ada sinar matahari yang bagus penyinaran pencahayaan kemudian harus ada pembatasan yang jelas contoh misalnya di gym jarak antara satu gym dengan gym yang lain minimal 2 meter kemudian harus ada pembersihan setiap kali ada yang pakai mesin itu dengan cara desinfektan bersihin bukan cuma disemprot disemprot seluruh bagian-bagian yang dipegang yang bersentuhan dengan tubuh yang pakai kemudian jumlah yang boleh ada di ruangan itu juga harus dibatasi misalnya ruangan kecil maka bisa 2 atau 3 orang maksimal kalau agak besar bisa lebih bagus kemudian ada alur jadi orang jalan itu masuk lewat satu pintu keluar lewat pintu lain gak bisa dari pintu yang sama kayak begitu ya kemudian harus bawa perlengkapan sendiri handuk tempat minum baju sarung tangan dan sebagainya ya itu harus harus dipatuhi minimal itu kemudian contoh misalnya kalau yoga pilates ya kan itu kan level aktivitas yang gak terlalu tinggi kan rendah kan jadi kalau misalnya mau olahraga bisa masih pakai masker kain boleh atau face shield ya tau kemudian harus dibatesin dikasih pita jadi orang itu harus di posisi itu terus jangan pindah tukar pindah dengan temannya temannya yang lain karena kalau olahraga barengan misalnya yoga itu kan ada tempat-tempatnya kasih pita jaraknya 3 meter satu sama lain gak boleh tukar tempat kalau terpaksa harus berbagi misalnya kayak bola atau apa segala itu bolanya jangan di operin atau kalau mau pindah bolanya mesti dilap dulu baru boleh pindah sediakan hand sanitizer di tempat gymnya nah untuk partisipen juga begitu jangan lantas karena ketemu kita jadi lengah kita lepas masker kalau karena pengap kita lepas masker jangan kalau memang memungkinkan untuk pakai masker pakai kalau memang sudah terengah-engah ya sudah buka saja tapi harus perhatikan jaraknya ya maaf ya jadi agak panjang karena itu memang konsepnya memang perintilannya banyak harus mematuhi ini penting banget memang ya gini olahraga itu kan ada beberapa level aktivitas ada ringan ada sedang ada berat ya kan masker tidak boleh sama sekali digunakan pada level olahraga yang berat karena benar seperti Dr. Taylor bilang intensitas olahraga berat akan membuat tubuh butuh oksigen lebih banyak kalau dipaksa pakai masker apalagi masker bedah orang bisa pingsan level olahraga ringan itu masih boleh lah pakai masker masker kain atau buff aliran udara yang masih cukup bagus nah kalau maskernya sudah tidak standar bukan masker bedah jadi jarak mesti dijauhin kalau naik sepeda bergrombol harus ada jarak boleh pakai face shield sepeda karena untuk menghilang misalnya orang di depan ini bawa covid misalnya virusnya biar sedikit nyangkut di face shieldnya ya kan seperti itu kemudian olahraga kalau olahraga level ringan sedang berat itu kita gimana sih taunya olahraga itu level ringan level sedang level berat caranya adalah ada banyak cara sebetulnya yang simple yang ringkas itu bisa pakai dua cara satu ngukur denyut nadi ya kalau anda denyut nadinya itu 50-70% dari denyut nadi maksimal itu berarti anda sedang melakukan olahraga yang intensitas sedang kalau di bawah 50% intensitas ringan di atas 70% intensitas berat nah jadi harus sesuaikan pemakaian masker kalau ada sudah tahu olahraganya intensitasnya bagaimana ya kan ada cara kedua itu namanya talk test jadi kita ngetes ngomong kalau kita masih bisa ngomong dan menyanyi pada saat olahraga itu kita artinya masih melakukan olahraga ringan ngomong dan nyanyi ya tanpa terengah-engah ngas-ngasang jadi bintang kecil nah itu sudah berarti sudah gak bisa nyanyi jangan dipaksain memang gak bisa ya jadi kalau bisa ngomong dan nyanyi ringan kalau bisa ngomong gak bisa nyanyi sedang jadi sambil jogging nah masih bisa ngomong ya tapi gak bisa nyanyi sedang kalau gak bisa ngomong gak bisa nyanyi sambil olahraga udah berarti berat sesuaikanlah pemakaian masker menurut intensitas olahraganya saya rasa itu mungkin panjang dan kali lebarnya mungkin Dr. Taylor bisa menyambung sebelum itu jangan lupa teman-teman sekalian sahabat orto kolom chatnya itu diisi jadi kalau ada pertanyaan langsung aja chat langsung terus kita biarkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa ini yang akan menjawabnya oke Dr. Taylor lanjut saya kira yang dijelaskan sudah sangat-sangat jelas ya tentang protokol saat pandemi ini cuma satu ya itu protokolnya dijalankan saya kira itu ya terima kasih oke jadi tetap semua itu kembali ke protokol ya apalagi kementerian kita pemerintah kita ini menganjurkan seperti itu itu bukan semata-mata buat mereka sendiri tapi buat kita semua oke selanjutnya kita langsung ke sesi selanjutnya yaitu tanya-jawab kita lihat wah ternyata banyak sekali nih dok yang bertanya nih dok memangnya normal sport ini dibilangin sport ini olahraga ini itu adalah aktivitas yang sangat-sangat diminatin kalau nggak olahraga nggak keren dok olahraga karena bikin keren bukan bikin sehat bukan keren ini udah ya tadi olahraga apa yang aman saat era pandemi ini sudah tadi-sudah dijawab ya mungkin ini ada juga dok yang bertanya tadi udah dijawab sih tapi nggak apa-apa mau diulangin dalam berolahraga dari prio sulistio budi utomo dalam berolahraga seperti bersepeda apakah disarankan memakai masker atau tidak gitu kan mungkin mereka masker itu kan macam-macam nih dok ada masker kain ada masker scuba ada masker bedah ada masker N95 kadang itu eh kamu kok nggak pake N95 sih gitu mungkin lebih ke juga ke maskernya juga kali dok ya saya jawab itu ya oke jadi sepeda dan masker ya kan dua hal ya kembali kita harus lakukan dulu assessment atau penilaian terhadap seberapa berat kita akan beraktifitas sepeda itu tergantung tracknya tergantung lamanya ya kan itu bisa jadi olahraga ringan bisa jadi olahraga sedang bisa jadi olahraga berat tergantung tracknya kecepatannya ya jauhnya jaraknya kalau kita mau olahraga sepeda yang ringan artinya kecepatan kecepatan kurang dari 15 km per jam tracknya datar terus kita bisa lakukan talk test ya pada saat kita sepedaan kita bisa ngomong kita bisa nyanyi nggak ya berarti kan masuk ringan selama masih ringan maka dianjurkan masih menggunakan APD nah maskernya masker apa apa yang harus N95 saya rasa nggak jadi tetap yang mengizinkan udara bisa masuk karena critical ya pada saat olahraga itu harus ada karena demandnya meningkat oksigen mesti masuk banyak masker yang harus dipakai adalah masker kain untuk olahraga ringan maupun sedang intensitas ringan atau intensitas sedang lagi-lagi tentukan dulu Anda berada pada intensitas mana karena ringan atau sedang Anda masih bisa pakai masker kalau berat jangan sekali-sekali pakai masker untuk mengimbangi penggunaan masker yang bukan lagi standar ya karena masker selain masker bedah adalah masker yang tidak standar atau tidak bisa menfilotasi virus corona ya covid maka kita bisa tambahkan misalnya face shield masih boleh kok kalau sepeda dengan face shield yang nggak boleh pakai face shield sambil tinju kan nggak bisa jadi masih bisa masker kain dengan face shield jadi tipsnya adalah tentukan Anda berada di aktivitas level mana karena Anda dan saya mungkin tidak sama level aktivitasnya misalnya saya 50 km saya sudah menggeh-menggeh mungkin Dr. Taylor 50 km masih bisa siul-siul kalau saya mungkin sudah terengah-engah jadi itu beda level intensitas orang pada saat melakukan olahraga tertentu itu kira-kira Dr. Siska oke oh ini ada yang bilang dok katanya suara kedua dokter kurang jelas mungkin agak didekatin kali dok ya terus ini ada lagi dok dari Vina pagi dok izin bertanya saya sering jogging malam hari karena untuk menghindari kerumunan orang sebenarnya apakah boleh dok dan bayang gak sih untuk paru-paru mungkin Dr. Tyler yang menjawab ya sahabat orton kalau jogging malam hari tidak ada masalah ya nah yang penting pada saat kita olahraga itu ya jangan berdekatan dengan waktu makan jadi kita harus kira-kira memberi space kira-kira 2 jam 2 jam 2 jam sesudah makan baru kita melakukan aktivitas olahraga yang perlu kita diingatkan juga bahwa berdasarkan dari WHO anjuran WHO itu kalau kita jalan jogging jalan saja itu kita usahakan kalau kita bersama-sama dengan teman atau dengan sahabat kita kita jaraknya 2 meter tapi kalau sudah mulai larinya agak cepat dan nafas kita yang kita butuh oksigen juga butuh agak besar tolong kita jarak kurang lebih 10 meter nah itu nah kita harus selalu protokol selalu kita jalankan ya walaupun itu anda sahabat orto menjalankan jogging atau lari pada malam hari itu tidak ada masalah sama sekali ya saya kira dan juga intensitasnya juga kita juga menjaga apa kesehatan kita juga untuk terutama selama masa pandemi ini kita olahraganya bukan habis-habisan tapi kita menjaga kebukaran tubuh kita nah jadi dianjurkan antara setengah 30 menit sampai 30 sampai 60 menit saja itu sudah cukup jangan terlalu berlebih juga olahraganya karena kita juga perlu untuk menjaga kondisi tubuh kita yang fit saya kira begitu mungkin dokter chandra jadi olahraga tak lekang oleh waktu ya dok setuju oke pertanyaan selanjutnya dari Eko Endri Wiono Nganju izin bertanya dok kepada kedua narasumber di masa di masa pembiayaan baru di masa pembiayaan masa pembiayaan baru seperti ini kita semua harus tetap waspada dan senantiasa menjaga imun tubuh dan mematuhi protokol kesehatan yang ingin saya tanyakan bagaimana memberikan penguatan tubuh dalam berolahraga bagi kaum lansia dan balita karena kami bermukim bersama keluarga besar ada kakek nenek dan anak apakah ada anjuran untuk memperkuat tulang terutama lansia dan balita disamping itu adakah tips khusus bagi lansia dan balita di era new normal ini terima kasih sayang keluarga dok iya iya balita dan lansia itu bedanya jauh banget ya tapi gak apa-apa saya belum pernah dengar pertanyaan olahraga pada balita karena balita kalau mau gerak dia gerak aja lari dia lari ngantuk dia tetap lari oke jadi balita untuk memperkenalkan olahraga-olahraga tertentu itu bisa lah bisa bisa dilakukan sejak dini memang seperti tadi saya bilang berenang bisa dikenalkan kemudian olahraga-olahraga yang butuh gak perlu fisik banyak ya kalau makin mudah kita start olahraga itu prinsipnya adalah kita tidak menggenjot fisik terlalu banyak jadi lebih ke arah teknik contoh kita mengenalkan sepak bola pada anak kita mulai dengan teknik dulu karena fisik biasanya mereka gak ada hambatan terlalu besar buat mereka senang dulu dengan olahraganya kemudian beri mereka teknik-teknik yang memang harus dikuasai saya ambil contoh aja ya yang spesifik aja lah sepak bola berikan mereka teknik menggiring bola mengumpan kemudian menembak kalau sudah kuat dan ya dan seterusnya dan seterusnya jadi beberapa olahraga memang bisa kita kenalkan sejak dini kemudian untuk lansia bagaimana untuk olahraga supaya menguatkan tulang saya ambil aja langsung pada situasi mereka ya mereka adalah keluarga besar mungkin ingin olahraga bersama kalau olahraga bersama lakukan dengan keluarga anda saja jadi gak usah ngajak-ngajak tetangga atau mungkin orang dari kompleks yang berbeda karena komunitas kecil itu kalau anda terus-terusan bersama disana maka akan memperkecil kemungkinan penularan dari luar komunitas anda ya kalau anda sudah punya keluarga ya olahraga bareng keluarga aja gak usah olahraga yang ngajak-ngajak orang lain ya karena itu akan memperkecil luang lingkup dan memperkecil kemungkinan penularan olahraga apa yang bisa memang kalau pada satu kelompok terdiri dari usia yang berbeda-beda kita biasanya akan mengambil olahraga yang bisa atau aman dilakukan oleh anggota keluarga yang paling tua biasanya karena kan mereka toleransinya terhadap olahraga kan lebih rendah orang tua biasanya jalan paling atau senam lansia nah itu sebenarnya olahraga yang mengambil intensitasnya rendah banget jadi kalau anda yang keluarga bersama sesuaikan dengan anggota keluarga yang paling tua karena mereka hanya bisa mentolerir yang intensitas rendah kalau anda ingin olahraga sendiri yang intensitas lebih tinggi jangan ngajak-ngajak orang tua kasihan jadi sesuaikan dengan orang tua anda atau lansia ya biasanya sih jalan jalan kaki itu olahraga yang murah mudah dan cepat ya tidak perlu banyak perlengkapan paling-paling hanya perlu sepatu yang cukup bagus ya sepatu cat karena kalau jalan kakinya dengan sangat cepat maka peradaman untuk lututnya kurang bagus sehingga bisa menyebabkan nyeri lutut biasanya seperti itu kata Taylor ada ya terima kasih dokter Chandra saya kira semua sudah dijelaskan sama dokter Chandra bahwa selama pandemi ini kita tetap berolahraga dari rumah untuk anak-anak ya seperti juga dikatakan dokter Chandra tadi bahwa anak-anak kita masih sulit untuk mengatur terutama balita jadi kalau balita mungkin bisa diputarkan musik sambil goyang-goyang sambil joget-joget ya itu juga termasuk olahraga apapun yang menggerakkan tubuh dengan ada ritme-ritme tertentu dengan musik apalagi sekarang ada musik BTS itu sangat disukai sekali oleh yang penting menarik ya yang penting menarik dan untuk Manula ya itu disesuaikan aja dengan kemampuannya karena kan kami Manula itu sangat beragam beragam ada yang masih bisa berolahraga tapi ada juga yang sudah dikursi roda jadi itu saya kira memerlukan training khusus juga mungkin bisa berhubungan sama rumah sakit ortopedi kami dan bisa kami hubungkan ke bagian fisioterapi disitu juga bisa diajarkan teknik-teknik olahraganya yang betul ya saya kira begitu dokter siska dokter chandra benar sekali itu dok terus ini ada tambahan dari lutfi malia rosa selamat pagi penggunaan suntikan steroid untuk menambah masa otot apakah aman dok dan apa ada kaitannya dengan resiko cedera karena osteoporosis dokter tyler begini dok jadi memang di dunia angkat beban terutama untuk olahraga yang weight muscle itu memang mereka menggunakan steroid untuk memperbesar otot-otot masa ototnya tapi perlu kita tahu bahwa steroid itu mempunyai dua mata koin istilahnya jadi ada efek baik dan ada efek yang sangat-sangat buruknya juga jadi dalam penggunaan steroid kami sangat tidak menganjurkan kenapa karena steroid itu disamping efeknya yang memang kita gunakan di medis itu adalah yang sangat terbatas sekali untuk mengurangi pembengkakan dan itu dosisnya sangat-sangat kecil sekali dan itu sangat-sangat terukur nah ini bisa disalahgunakan oleh seorang atlet-atlet yang menggunakan steroid hanya untuk kepentingan supaya bodinya keren masalahnya besar cepat besar mengalahkan teman-temannya tapi efek sampingnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki efek samping daripada steroid itu saya tidak akan membahas satu-satu disini tapi steroid efek sampingnya itu sangat besar dan sangat buruk kira-kira begitu dokter Siska oke jadi dipikirkan antara jangka pendek sama jangka panjang dok ya jangka pendeknya oke gede gitu kan terus jangka panjangnya yang bermasalah memang betul jenis olahraga yang banyak menggunakan itu anabolik steroid namanya menggunakan anabolik steroid itu adalah dunia bodybuilding ya bodybuilding gitu saya tidak bilang sering tapi ada orang-orang yang melakukan itu hanya untuk mempercepat masa otot yang ingin mereka dapatkan pesan saya pertimbangkanlah sekali lagi karena selalu namanya obat obat saja gak usah steroid obat saja akan selalu ada dua sisi mata uang dua sisi koin akan ada menguntungkan ada akan merugikan jadi untuk mendapatkan otot yang besar misalnya pada itu bisa kok tanpa steroid ya jadi jangan ambil jalan singkat jalan pintas menggunakan steroid untuk memperbesar otot karena akan selalu ada dampak buruknya terima kasih paling penting otot yang prima dok ya untuk ini ada penanyaan lagi dok dari Rip KM selamat pagi dok dok saya pernah mengalami kram kaki pada malam hari saat mau tidur padahal saya tidak berolahraga sebelumnya kira-kira penyebabnya apa ya dok dan bagaimana cara mengatasinya karena yang saya tahu kram itu terjadi karena kurangnya pemanasan sebelum berolahraga ya baik jadi kram itu ya sahabat yang bernama siapa Rip KM kram itu tidak selalu karena kurang pemanasan kram itu terjadi banyak hal intinya adalah karena ototnya bisa dia fatig atau dia belum siap belum siap untuk diberi beban atau load aktivitas jadi mana saja bisa menyebabkan kram yang terpenting adalah kita mesti cari tahu penyebabnya akal kalau anda bilang anda jarang olahraga terus kram berarti paling memungkinkan adalah karena otot itu justru karena jarang dilatih dan dia diberi beban kerja yang berat seharian jangan dikira aktivitas hari-hari itu bebannya kecil enggak juga loh kadang-kadang orang enggak sadar dia berdiri 4 sampai 5 jam baru setelah itu dia akan merasa kram nah berdiri lama itu juga salah satu beban yang bisa terlalu berat buat otot apalagi otot yang tidak pernah dilatih jadi kalau anda jarang olahraga justru malah saran saya adalah ya sudah berarti harus mulai olahraga supaya ototnya lebih ready lebih siap untuk mengambil menahan beban aktivitas sehari-hari anda jadi penyebabnya sendiri itu banyak dok ya tidak melulu dari ototnya sendiri bisa dari pembeludaranya juga dari pola makan juga dan macam-macam kalau ingin tahu apakah itu benar dari olahraga coba olahraga kalau terlihat dengan olahraga tidak efek berarti ada penyebab lainnya dan paling simpelnya kembali kontrol saja ke dokter biarkan dokter yang mikir gitu kan oke mungkin dokter Taylor ada tambahan ya terima kasih ya betul yang dikatakan dokter Gede Chandra bahwa memang kalau kita sendiri kurang melatih otot kita artinya otot kita tidak terbiasa sehingga terjadinya keram itu karena tiba-tiba otot itu digunakan sehingga otot yang digunakan itu kan memerlukan oksigen memerlukan pembuluh darah jadi tiba-tiba terjadi kekurangan oksigen juga dan kalau kita melatih otot mulai dari pelan-pelan pelan-pelan jadi pembuluh darahnya juga akan bertambah disitu sehingga kekurangan oksigennya bisa tersupply oleh darah yang mengaliri ke arah dimana otot kita yang keram ya sehingga saran saya ya mulai berolahraga karena olahraga itu keren kalau tidak olahraga tidak keren ini ada lagi dari Teguh selamat pagi dokter saudara saya di desa pernah cedera karena kecelakaan dan terindikasi patah tulang karena kondisi terjadi di desa dan jauh dari rumah sakit akhirnya saudara saya diantar di sangkal putung atau apa gitu lah mohon maaf saya lupa dan ternyata memang setelah diantar di tempat urut tersebut cuman di sangga tidak di gips memang setelah itu sudah mulai tersambung tapi ternyata sekarang terasa ngilu di bagian yang luka gimana ya dok untuk kasus seperti ini terima kasih mungkin dokter Tyler dulu nanti disambung sama dokter terima kasih sahabat orto namanya Teguh sahabat orto Teguh ya ini karena kami sebagai dokter ortopedi juga yang di bidang sport injuri ini kami juga perlu untuk memeriksa langsung pasien jadi dari data-data yang kami terima ini kami juga harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut terutama kami akan melakukan pemeriksaan foto ronsen dan yang lainnya disamping itu kami akan melakukan pemeriksaan langsung pemeriksaan fisik untuk itu kami sangat menganjurkan sahabat orto Teguh untuk membawa saudaranya untuk konsultasi dengan kami di rumah sakit ortopedi mohon maaf kami tidak bisa menjawab karena data-data yang saudara Teguh sampaikan ini kami tidak bisa mengolahnya karena data-datanya tidak lengkap saya kira begitu Dr. Siska Dr. Gede mungkin bisa ditambahkan ya kalau saya mungkin sedikit saja bahwa patah tulang merupakan kondisi yang semestinya ditangani oleh dokter dokter tulang ya terutama apabila tidak maka bisa muncul komplikasi bisa patah tulang yang tidak sembuh sempurna atau bahkan malah muncul komplikasi lain di luar patah tulangnya sehingga kondisi ini sepertinya sudah berlangsung cukup lama ya tadi katanya ya terus dan mungkin sudah memunculkan komplikasi sehingga untuk penanganan lebih lanjut memang sebaiknya dibawa ke rumah sakit silahkan cari aja rumah sakit yang mana yang muling memungkinkan untuk Anda tujuh untuk mendapatkan gambaran lebih persis apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi apa yang dialami gitu aja terima kasih ini pertanyaan selanjutnya ada nih dari Vina dok adik saya sekarang usianya 17 tahun 3 tahun yang lalu sepak bola berbenturan dengan teman sejak itu sampai sekarang bahu sakit kalau pas kumat cuma dipijat dan minum anti nyeri tapi kok selama 3 tahun ini tetap masih sakit ya apa harus dioperasi dok mungkin dokter Candra dulu oke terima kasih pertanyaannya pernah jadi yang saya simpulkan adiknya pernah mengalami cedera dan sudah berlangsung cukup lama tetapi istilahnya mungkin hanya dibiarkan saja atau dipijat saja belum mencari pertolongan dokter mungkin hasil dari waktu jatuh itu terjadi sesuatu bisa saja bisa juga tidak jadi kalau memang ada cedera yang berlangsung cukup lama dan memang sangat merepotkan sangat merugikan maka segeralah mencari pertolongan dokter kalau ingin lebih jelas Anda bisa datang ke kumat sakit otopedi kita akan melakukan pemiksaan yang menyeluruh apa yang terjadi untuk pertanyaan apakah harus operasi itu saya masih belum bisa jawab sekarang karena kita belum meriksa jadi kita tidak mungkin langsung operasi jadi kita periksa dulu kita akan periksa dulu siapa tahu tidak butuh operasi yang terpenting adalah bisa tahu dulu problemnya apa setelah itu setelah tahu problemnya kita merencanakan apa yang akan kita lakukan ya demikian jangan takutlah untuk rumah sakit berobat karena di rumah sakit otopedi ini free kalau covid oke mungkin ada pertanyaan lainnya lagi sebelum lanjut mungkin kita juga punya akun-akun di rumah sakit kami ini itu selain youtube kita juga punya akun-akun sosmed sosial media lainnya yaitu kita punya instagram facebook twitter dan temennya youtube yaitu dengan rsot surabaya rsot surabaya jadi surabaya di apa semuanya ditulis ya bukan disingkat sby gitu ya dan disitu di akun-akun sosial media kita itu konten-kontennya sangat luar biasa sih jadi kalau pengen tahu gitu kan atau mungkin yang di kontennya kita masih belum ada nih dan pengen tahu banget cara penanganannya atau hal-hal yang lainnya mengenai ortopedi bisa di komen gitu dan kita akan berusaha yang terbaik kita akan berusaha untuk memberikan konten-konten yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat jangan lupa di follow di like and comment tentu saja terus dan juga rumah sakit kita ini kan memang rumah sakit khusus khususnya khusus ortopedia dan traumatologi dan kebanyakan dokter-dokter kami adalah dokter spesialis ortopedia dan traumatologi sopasti poli kami selalu buka setiap hari Senin sampai Minggu jadi jangan bingung aduh sekarang ini hari Sabtu ah pasti gak ada nih dokternya jangan khawatir dan kalau seandainya ragu pun kita punya call center bisa di telepon terus tanya polinya bukanya jam berapa jadi biar datang biar sesuai dengan jamnya juga dan selain itu kita juga punya fasilitas yang buka 24 jam yaitu kita ada UGD ada ambulan radiologi farmasi laboratorium memang kalau poli kami ada jam-jam tertentu cuman kalau memang membutuhkan penanganan apalagi emergensi langsung saja ke UGD dan tentunya akan ketemu saya ya dan tentunya nanti kita akan konsulkan ke dokter spesialis ortopedik kalau memang sangat diperlukan dan untuk yang menyambung call center tadi itu bisa menghubungi nomor 031 574 31 574 saya ulangin 031 574 3 1 574 bagus banget cantik dengan extension ke UGD 118 oke mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi bisa ditanyakan ke zoom kolom zoom kolom chat zoom disini nanti kita akan filter gitu dari 3 penanya terbaik tentu saja kita akan memberikan door press gitu dok mungkin sambil ngisi waktu saya pernah dapat pertanyaan ya jadi dok kalau mau compress itu air dingin atau es kalau jadi saya mau menginfo juga ya bahwa yang dibutuhkan adalah es bukan air dingin karena suhu dari es itu adalah minus suhu minus nah itu suhu yang dibutuhkan untuk mengecilkan pembengkakan mengecilkan pembuluh darah yang melebar karena radang ya sehingga yang digunakan harus es tapi jangan anda tempelkan balok es batu langsung ke kulit jangan karena ngilu jadi yang digunakan adalah kalau gak ada ice pack yang bisa disimpan di freezer anda bisa ambil aja es batu anda selimuti dengan kantong plastik ditutupi lagi dengan kain waslap atau kain apa saja yang bisa ditemukan asal jangan terlalu terbal ya kemudian baru anda tempelkan di kulit di bagian yang mengalami cedera seberapa sering kita lakukan kompres kompres itu efektif bila dilakukan setiap 2 jam jadi cukup sering dalam 24 jam kalau dikurangi waktu tidur sekitar 8 jam 6 sampai 8 jam maka yang terisak adalah sekitar 18 jadi sekitar 16 jam 16 jam kalau 16 jam dibagi 2 setiap 2 jam kita kompres maka yang diperoleh adalah sekitar 8 mungkin 6 sampai 8 kali kompresan setiap hari kok sering dok iya sering memang begitu supaya bengkak cepat hilang sakit berkurang ingat kompres setiap 2 jam sekali kompres sekitar 15 menit saja tidak perlu lama lama karena setelah 15 menit es yang menempel dengan kulit suhunya akan naik jadi tidak ada suhu minus lagi kurang dingin jadinya maka kompreslah setiap 2 jam sekali kompres 15 menit saja lakukan kira-kira seminggu karena setelah seminggu tidak terlalu efektif jadi lakukan dalam seminggu dan pembekakan yang terjadi akan berkurang sangat drastis mungkin itu sekilas info sambil mengisi kekosongan saya sering ke seleo sampai sekarang kalau digunakan aktivitas agak berat itu kaki saya masih nyeri dok apakah perlu perawatan khusus dok karena selama ke seleo berulang itu hanya saya kompres dengan es atau air dingin saja mungkin dr. Tyler dulu yang jawab ya sahabat orto Sudai Ripka jadi dari keterangan yang Anda berikan adalah ini sudah keseringan sering dan berulang-ulang secara yang Anda alami tapi belum ada penyembuhan usul saya bahwa kalau memang ini memang dari data Anda bahwa ini sering dan berulang-ulang berarti disitu ada suatu cedera yang cukup serius di daerah cederanya maka itu saya sangat menganjurkan Anda untuk untuk segera mencari dokter ortopedi bisa ke tempat yang terdekat dengan Anda atau kalau Anda bersedia untuk datang ke rumah sakit ortopedi Surabaya untuk melakukan pengobatan lebih lanjut sehingga bisa kami tahu juga apa yang menjadi dasar penyebabnya sehingga cederah Anda itu bisa datang berulang-ulang ya dokter Chandra mungkin tambahan dokter Siska ya sahabat Ripka begitu kira-kira jawaban dari saya oke baik mungkin begitu dulu pertanyaan kita jadi jika ada pertanyaan lagi itu kita bisa melalui email yaitu customercare at surabaya ortopedi dot com dengan subjek tanya dokter oh ada di bisa dibaca di bawah disini emailnya customercare at surabaya ortopedi dot com dengan subjek jangan lupa tanya dokter jadi kalau tidak ada subjeknya nanti bingung nanti yang baca nanti oke jadi kesimpulannya kita ke ini dulu ya door press atau oke kalau gitu kita kesimpulkan dulu jadi untuk olahraga kita sendiri olahraga itu sendiri sebelumnya kita juga memerlukan protokol ya dimanapun pasti tetap protokol ya apalagi di masa pandemi ini tetap yang tentang dokter Chandra tadi bilang yang jarak jangan lupa tiga hal jarak hijinitas dan APD APD sesuai dengan yang diputukan beda APD sama kita sebagai dokter sama APD sendiri dari senam itu sendiri kemudian untuk dalam penanganan itu sendiri seperti yang kita di kontennya itu sendiri kalau seandainya ada cedera pertolongan pertama itu pasti price jadi inget price itu apa bisa dilihat di instagram tadi sudah disebutkan jadi biar lebih enak jadi sudah dengerin baca price itu apa kita lihat di instagram setelah dilihat jangan lupa di follow terus di like dan di komen mungkin bisa disimpulkan juga dari dokter Chandra dan dokter Tyler secara garis besar oke take home message ya take home message ya bener ya saya ulangi apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi pandemi ini membuat kita harus beradaptasi adaptasi itu memungkinkan bila kita tetap menghormati atau melaksanakan protokol yang ada sambil kita melakukan apa yang kita gemari ya kan dalam topik hari ini khususnya olahraga boleh berolahraga tapi jangan lupa perhatikan protokol kesehatan terlebih lagi bila berolahraga dan yang tempat yang tertutup tolong diperhatikan yang sudah kita sampaikan dalam talk show hari ini tadi itu dari saya ini data teller ya dari saya sebagai take home message-nya saya sangat menganjurkan tetap sahabat orto tetap berolahraga dari rumah olahraga setiap hari ya minimal 30 menit maksimal 1 jam dan yang kedua adalah olahraga itu keren terima kasih tetap apa namanya jangan lupa olahraga itu keren tidak olahraga tidak keren tidak gauh olahraga itu keren baik terima kasih tentang doorpress ya nanti dikatakan doorpressnya bagaimana tentang doorpress sendiri tetap kita tidak ingkar janji tidak boleh ingkar janji apalagi dokter nanti 3 penanya terbaik doorpressnya akan dihubungi sendiri oleh panitia jadi boleh deg-deg ser gitu kan nanti tetap dihubungi sama panitia sekian dari kami dari rumah sakit kita tercinta rumah sakit doorlopedia dan traumatologi terima kasih dokter chandra terima kasih dokter taylor atas waktu dan sharingnya yang sangat luar biasa dan terima kasih sahabat-sahabat orto yang ada dimanapun kalian berada terima kasih sekian tetap sehat tetap olahraga tetap keren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati